Dengar sering kata guru-guru kita Kejar Quran, kejar agama, kejar akhirat dunia akan ikut Itu bener Mudah banget Iya mudah banget Ini kayak Ciaomi datang Walaupun datangnya lewat saya Iya bener Jadi Bisnis berkembang Terus ada parter bertemu sama orang dalam bisnis Kan mudah banget Parter-parter strategis Dihadirkan, didatangkan, disiapkan Orang yang hidupnya dekat sama Allah, dekat sama Quran Dia akan menjadi manat kebaikan A'udzubillahiminasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Rabbi syrah li sodri wa yasirli amri Wa ahlul uqdatan milisani Yafkahu qawli rabbi anzilni munzalan mubarakan Wa anta khirul munzilin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka anta al'alimul hakim Sadakallahul adzim Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Rabbil Alamin Kesempatan spesial kali ini The Living Ayat Menghadirkan sosok ahlul Quran Masih muda, dinamis Dan di sosial media Jutaan followernya Tepatnya 2,5 juta follower Dengan reach hampir 15 juta akun Menyentuh segenap Akun yang ada di Instagram Sosial media Hari ini kita kedatangan Ustadz Taki Malik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah Sehat Ustadz Alhamdulillah sehat Ya Allah kita sibuk banget ya Ya habis meeting tadi ya Jadi for your information Habis meeting brand sama Ustadz Taki Malik Masya Allah Ustadz Langsung saja 2,5 juta follower Anda mau datang di podcast baru The Living Ayat Yang saya juga bukan siapa-siapa Apa dorongan hidup seorang Taki Sehingga kemana-mana Kayaknya Taki Malik itu mudah gitu loh Ada di Masjid Munzalan Ada di Ismuyahya Ada kegiatan sosial Apa support Padahal Anda bisa monetize semuanya Anda bisa Anda bisa duitin semuanya Apa filosofi hidup seorang Taki ini Kok ringan banget gitu Ya apa ada intinya sih kita Apa kata Rasul Khairunas Anfa Omlinas Ustadz Insya Allah Jadi sebaik-baik manusia Yang bisa memberikan manfaat Buat orang lain Ini FYI FYI Jadi Ini pertama kali Anan nih ikut Podcast nih Ya Allah First time nih First time di The Living Ayat First time nih First time ya First time banget Setelah ini nanti Ke podcast guru saya Insya Allah CTD Insya Allah Insya Allah Intinya sih itu Ustadz Amin Jadi intinya apa namanya Memberikan banyak manfaat Selagi kita masih bisa gerak Selagi kita masih dikasih kesehatan Itu sih Brother Taki Saya juga Nyimak di Social media Ada yang Nyerang-nyerang Ustadz quotes Ustadz gaul Dan memang Saya ngeliat konten Taki kan Relax gitu ya Anak muda banget Apa yang sebetulnya Anda tempuh di benak Anda Dalam dakwah gitu Kenapa moderasi ini Yang dipakai Itu memang Menyengaja seperti itu Atau seperti apa Ya karena memang Pola dakwah itu kan Terus berkembang Sesuai dengan zaman Jadi kalau misalnya Anak muda zaman sekarang Senangnya main Instagram Ya kita masuk Menyelami itu Jadi Anda begitu ya Jadi ada dimana Ada dimana Kita datangin Ada dimana Kita datangin Kita datangin Cuman Kalau kita datangnya Dengan Konsep pola Yang membuat mereka Takut gitu ya Atau mungkin kita Bahasa dalam Ilmu dakwah itu Tahzir ya Kita memperingati Dia dengan keras Maka anak muda ini Susah Dia akan mental Akan menjauhkan Sama kita Makanya Ya polanya kita Adalah menyelam Bersama mereka Tapi Jangan sampai kita Yang diwarnai Sama mereka Jadi ada koridornya Ada koridor Ada koridor Halal haram Tetap dipakai Betul Tapi kemudian yang Dia mubah boleh Anda masuk Iya tetap Maksudnya kita Masih dalam koridor syariat Sesuai dengan Apa Ajaran agama kita Islam Jadi Bagaimana caranya Ya terutama ya Saya pribadi kan mungkin Sebagai Pendakwah Yang mungkin masih Dihitung Usia muda Tentu ya Bisa dibilang Kita pengen Ngajak mereka itu Dengan cara-cara Yang mereka sukai Dengan cara Yang mereka Senengin Gitu Pada akhirnya Yaudah Konsep yang Saya bawa dari dulu Memang adalah Konsepnya relax Nyantai Enjoy Dan saya lebih senang Diskusi Apa namanya Dengan followers Dari dulu tuh Dari dulu Dari dulu Oh aku cuman Oh aku cuman Bukan hanya Follow Sataki Bukan hanya Follow Bang Taki Tapi Aku ngerasa Kayak punya Abang Gitu Yang memang Mereka tuh Siap untuk Diajak kebaikan Maka kalau lagi Live Al-Muluk Haji Itu juga menarik Menarik Al-Muluk Itu memang Setiap malam Ada Setiap malam Tapi ada beberapa Ada yang bolong-bolong Nanti live lagi Mungkin Seminggu tuh bisa Lima kali live Gitu-gitu sih Sesuai dengan kondisi Kadang kan acara Kita kan Gak bisa Gak bisa memaksakan Gitu sih Jadi kalau Sepengalaman Anda Sekali live itu Titik tertingginnya Ikutan Live itu berapa Ikutan Viewersnya Viewersnya Seribu Paling banyak Seribu Dua ratus Gitu-gitu Dan memang Algoritma Sosial media sekarang Terutama Instagram Beda Satu-sama jam dulu Beda banget Gak tau ya Kenapa ya Mungkin Pihak dari Instagram Yang nonton video ini Bisa Menjelaskan ini Karena Kan Sosial media ini Kan terus berkembang Terutama adanya TikTok kan Jadi Masuk juga Masuk juga TikTok Nah justru Brandingnya Ana di TikTok itu Justru Ya kita kan Memang Personalnya kan Di Quran Jadi ketika saya Bikin konten itu Memang Ya pengen Memperkenalkan Quran Mensiarkan Quran Di saat orang lain Lagi pada Mensiarkan yang buruk-buruk Maksiat-maksiat Dibanggakan malah Kita harus Mensiarkan yang Quran Contohnya Sambung ayat Di TikTok itu ya Sambung-sambung ayat Kalau di Instagram Lebih ke Apa ya Aktivitas hari-hari Kalau di TikToknya Lebih kepada Ya tadi Sambung ayat Program Sambung ayat Brother Jadi dekat dengan Quran Antum punya suara Mujawad Nada Irama Itu ceritanya gimana tuh Apa memang Apa memang Mula zaman dari kecil Apa memang Tafis dari kecil Seperti apa Saya itu dari kecil Didikannya keras Oh keras Ayah dan ibu Ayah Ayah sih ya Ayah Karena basic Memang ayah itu kan pesantren Dan basicnya orang Sumatera Karakter orang Sumatera kan keras Jadi dulu itu Yang namanya Sumatera sebelah mana Padang Oh jadi antum nih Darah Padang Banjar Padang Banjar Ayah Padang Ibu Banjar Jadi Didikannya dulu Itu kan orang tua Terutama ayah Abi ya Itu keras banget Salah Ngaji Dicobit Salah Misalnya Nyebutin kalimat apa Dicobit Pukul Apalah gitu-gitulah Bahkan pernah dijewir Segala macem Memang keras Dan dulu ya Maksudnya ini gak tau ya Apakah ini dirasakan oleh Anak pribadi Apa memang dirasakan oleh Teman-teman juga gitu Fenomena anak-anak Yang rentan usia Di 10 tahun ke bawah Sekarang itu Cara pola bermain mereka Berbeda Ya kan Ya mereka sibuk dengan gadget sekarang Sibuk dengan game Online Ya kan Dulu kita Sebandel-bandelnya kita Kita masih Sebelum maghrib itu Sudah harus pulang ke rumah Ya kan Ngapain tuh Ya habis maghrib Ngaji Wajib gitu Kalau gak ngaji Habis kita Diajar kan Maksudnya dipukulin Atau gimana gitu Cuman dipukulinnya masih dalam Wajar lah Bukan yang Kekerasan-kekerasan gak gimana Intinya Tegas Keras dalam agama Akhirnya Ya dulu sempat mikir Oh Orang tua Kejam banget sih Gitu-gitu Anak-anaknya lain Perasaan gak kayak gitu Nyantai banget sih mereka Tapi ternyata Setelah kita usia yang Seperti sekarang Kita baru nyadarin Ternyata Didikan orang tua Jaman dulu itu Sebegitu Perpengaruhnya Berbekas 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 Dan Bahkan sampai di level Alhamdulillah Punya orang tua Seperti itu Untung dulu Orang tua kita peduli Sama pendidikan agama Mengarahkan Jadi sekarang kita baru Ngerasain betapa Bersyukurnya gitu ya Kita punya orang tua Yang memang Dari kecil Kita sudah diarahkan Kepada yang Pondasi kita Kepada agama Gitu loh Masya Allah Jadi Kalau boleh tahu SD SMP Mulai interaksi Dengan pondok tuh Mulai interaksi Dengan pondok tuh Dan dari kecil Terus habis itu SD berarti Pondok atau SD gak Di Madrasi Ibtidaya Madrasi Ibtidaya Di kota mana tuh Banjar-banjar Banjar-banjar Habis itu dari Banjar-masin SMP kelas 1 Parantau sendiri Nyantri-nyantri Di Bogor Di Gunung Sindur Tepatnya Namanya pesantren Terpadu Dalu Kur'an Mulia Oh Tentu sub ya Bukan Beda-beda Ini Ustaz Hasib Oh I know Ustaz Hasib Gunung Sindur Bogor Mertua teman aneh itu Mertuanya Abzulohrman Asalam Iya bener-bener Tahu Kang Aaf ya Kang Aaf Jadi Gunung Sindur Gunung Sindur dulu Ustaz Hasib ya Darul Kur'an Mulia Berapa lama disitu Tiga tahunan Empat tahunan Sampai Sampai Sanawiyah Sampai selesai Sanawiyah Habis itu lanjut Aliyahnya di Di Ustaz Yusuf Santren Dalu Kur'an Santren Tafid Dalu Kur'an Internasional Yang di Ketapang Iya Ketapang Cipondo Oh iya Cipondo Aino Aino Kembangan ya Kembangan bener Di antum Dissentu sama Ustaz Al-Basib Lama-lama besar ya Alhamdulillah Sama Ustaz Yusuf Alhamdulillah Tiga tahun Alhamdulillah tiga tahun Langsung Mesir Langsung Mesir Tapi Mesir juga gak sampai selesai Kan Ketua Dulu Allah kemarin Memang Kondisinya lagi Covid Iya Covid 2-3 tahun kan Kita gak bisa balik-balik ke Mesir Terus nikah habis itu Ya roh Ya salam Tapi waktu itu pengen balik Cuman Satu sisi punya bisnis Iya Jadi kita harus kontrol bisnisnya Memang masih Seusia jago Ya pilihan lah Di Mesir berapa lama? Tiga tahun Tiga tahun Ini tuh ke Mesir Memang kayak Indonesia budayanya Mirip-mirip Mirip-mirip Memang kayak di rumah sendiri Di Mesir Ke orang-orangnya Situasinya Relax-relaxnya orang-orangnya Gitu-gitu ya Cuman Ya karakternya agak berbeda sih Keras ya di Mesir Kadang kita ketemu orang yang di Mesir itu Kadang ada yang keras Ada yang lembut Kadang ada yang baik banget Ada yang jahat banget Jadi disana tuh kayak gitu Di Cairo atau dimana? Di Cairo Alhamdulillah Alhamdulillah Beres setelah itu Seorang taki Saya lihat Bukan kemudian Tanda petik Mentah kasuskan diri Dengan Kurannya Tapi kemudian Elaborasinya juga Masya Allah Jadi entrepreneur Saffron juga Oke Saya lihat itu Dinamis banget gitu loh Alhamdulillah Berbisnis Lalu kemudian Bikin konten Ini memang Seperti apa yang Kemudian Seorang taki ini Setting dalam dakwah Ini kan ada beberapa Non sewe ya Misalnya Ada toko Quran Yang dia Sudah saya memang Seorang Curry gitu Tapi kalau taki ini Masya Allah Masih belajar juga Bisnis Apa yang mendorong Taki Dia satu sisi Memang Kan dari kecil Memang dididiknya Mandiri Mandiri kan Dari SMP Kita sudah bisa Sama orang tua Nyantri kan Nyantri 6 tahun Belum lagi Ngap didi pesantren Di Cirebon Eh di Indermayu Artinya memang Kita dididik dari kecil Memang sudah mandiri Gitu loh Darah-darahnya Padang itu ada Ketika memang Lahir dari orang tua Pedagang Pedagang kan Basicnya Padang Itu kan Perantau Basicnya ya Pedagang Pembisnis Bahkan Ada cuman dua Yang disebut Sebagai bangsawan Atau bukan bangsawan ya Apa bahasanya Saudagar 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 Bugis Sama Saudagar Minang Saudagar Bugis Saudagar Minang Itu aja Dua itu yang saking ininya Maka Gak punya basic business Gak punya Belajar di Manajemen segala macem Nyoba-nyoba aja Karena berkali-kali Memang udah Udah berkali-kali Bisnis Cuman memang Takdirnya waktu itu Kita coba bisnis di Saffron Alhamdulillah Melejit Naik Terus berkembang lagi Ada bisnis yang lain Ada keripik Taki cambanana Ada bisnis-bisnis yang lain Alhamdulillah Ya pada intinya sih Ya kita pengen Gimana caranya Kita nih sebagai Pendakwah ini Justru Memberikan Warna yang berbeda Gitu loh Bahwasannya pendakwah itu Ya Bukan hanya sebagai Orang yang bisa Menyampaikan pesan-pesan Dari ayat-ayat Quran Atau hadith Tapi Justru ada sesuatu Yang bisa membuat Izzahnya kita sebagai Terutama orang Islam Itu di matanya Orang-orang yang Menganggap Islam itu adalah Orang yang miskin Orang-orang yang Gak bisa ngapa-ngapain Kita bisa kok Gitu loh Gitu Jadi Ada sesuatu yang Memang Harus di Apa ya Harus dinaikin gitu loh Sebagai kita Sebagai seorang Muslim Kadang kita Alergi Ustaz Punya si bisnis-bisnis gitu Da'wah-da'wah aja Gak bisa Ada memang Orang yang memang Mau fokusnya di da'wah Silahkan Pilihan Pilihan Sebetulnya Ada yang memang Dia fokusnya Da'wah sambil berdagang Sambil berbisnis Ya oke aja Justru malah Bisnisnya itulah Menghidupi kebutuhan Sehari-harinya dia kan Iya Jadi itu juga Yang membuat seorang Taki Juga bisa Independent misalnya ya Alhamdulillah Kayak misalnya Kak Alfat Betul Silahkan Ahlan Lebih nyantai Lebih enjoy gitu Berbeda dengan Kalau jual airtime Misalnya Betul Oh ini berharga nih Kalau jadi ceramah Misalnya jadi sini kan Mungkin ada juga Kita gak bisa menampikan Ada saudara-saudara kita Memang gak salah Gak salah Tapi memang Itu tuh betul-betul Jadi diperhitungkan Jadi Taki tuh gak mau ya Terjebak ke situ ya Ya bisa dibilang Gak mau gimana ya Cuman fokusnya Lebih ke bisnisnya Biar gak terlalu sibuk Memikirkan Wah aku harus nyari Dari sini nih Aku harus nyari Gitu sih Sorry Termasuk biar seru nih Kita bedah-bedah ya Teman-teman sekalian Termasuk 2,5 juta follower Dengan engagement Ya 2,3 juta 1,6 juta 2,2 juta Reels Yang kemudian engage Ini Berarti bagian dari Bisnis konten juga kan Iya Artinya Seorang Taki Memperlakukan ini Berarti Memperlakukan akunnya Berarti sebagai Kalau ini gak apa-apa Bisnis Ya memang bisnis Bisnis Memang bisnis Tapi untuk kemudian Da'wah Dan teman-teman sekalian Masyarakat Barakallah Mungkin ini juga Yang bikin seorang Taki itu Semangat banget Ada masjid ya Masjid Malikal Mulki Nah ini ceritanya gimana nih bro Panjang nih ceritanya Ustaz Gak apa-apa Kita masih punya waktu Jadi ini masjid yang diasuh oleh Sosotaki Malik ya Rame-rame lah Ustaz Rame-rame Tapi memang kebetulan Memang diamanakan sama Allah Buat bisa menjadi marbot masjid Ya memang ceritanya ini Juga panjang nih Karena Awal adanya masjid ini Dibangun memang karena Waktu itu Anak kehilangan akun kan Kehilangan akun Dan itu Waktunya lama 6-7 bulan Waktu itu Karena waktu itu Posting Palestina Di takedown Postingannya Di takedown lagi Di takedown lagi Berkali-kali dia udah dikasih Warning sama pilihan Instagram Akhirnya gak lama Hilang Nah ceritanya Baliknya akun Instagram Itu karena Waktu itu ketemulah sama Kyi Lukman Ketemu sama Ustaz Rindi Ketemu sama Ustaz E.N Banyak lah Para guru-guru yang ada di Pontianak Yang memang Allah Perjalankan saya ke sana Ada pesan yang menarik gitu loh Pesan menariknya itu Apa ya Singkat tapi Nyelekit gitu Karena pesannya waktu itu Kyi Lukman bilang sama saya Ustaz Taki Antum ini Harus balik ke masjid Antum tugas Antum ini Sudah harus Ngasuh umat Gimana caranya Bisa memamurkan masjid Udah pulang dari sini Antum Fokus lah Ngurusin masjid Fokus lah Antum Ngajak orang balik ke Quran Fokus aja udah Kesitu Nanti akunnya balik kok Cepat atau lambat Gak lama beliau Ngomong kayak gitu Udah minggu balik akunnya Jadi Apa ya Karena Di scene ini Akun ini Pengen dibalik itu Berjuangnya luar biasa Minta tolong sama ini Gak bisa Tolong sama ini Gak bisa Bayar ini Gak bisa Jadi sebegitu gampangnya Allah mengembalikan akun Cuman hanya kita fokus Dengan Memohon ampun kepada Allah Terus kedua kita sibuk Di kita dengan Allah Sibuk kita dengan Quran Maka Apa yang kita cari Apa yang kita inginkan Akan balik dengan sendirinya Alhamdulillah Mendapat tanah wakaf berarti Di Bogor ini Bukan Ustaz Ini tanah Tanah perumahan Town house Yang waktu itu Memang kita Apa ya Niatin buat Membebaskan lahan tersebut Gitu Dan ini kan luasnya Kurang lebih 1300 Masih dalam Tahap pembebasan Ya walaupun memang Kita masih Belum beres Tapi ya insya Allah Mudah-mudahan Allah Izinkan dirunaskan Tapi secara fungsional Sudah bisa dipakai sholat Sudah berjalan Masjid sudah terbangun Sudah ada kegiatan program Rawatip lima waktu Sudah ada Tahsin Ada program Tahfidnya Ada program Sosialnya Ada program Kajian-kajiannya Setiap malam minggu Antara muda Dan yang aktif Dengan nama Mulkians ya Mulkians Itu komunitasnya The Mulkians The Mulkians Nah itu dia Nah ini komunitasnya Masjidnya Wadahnya adalah Malik Wadahnya Malik Mulki Jadi teman-teman Jabodetabek Terutama di kota Bogor Bogor ini ya Yang misalnya Kemudian mau develop Kegiatan Aktiviti Keislaman Bisa Barang-barang Bisa banget Antum ngasuh gak Misalnya tiap subuh Atau ada waktu tertentu Yang tetap Yang tetap ada gak Terutama sih Kita tetap Senin malam ya Senin malam Terus kedua Kita ada program Memang seperti Tadabur Ayat Itu Waktunya sih Masih fleksibel ya Kadang menyesuaikan Dengan jadwal Jadi selama seminggu tuh Ada sekali dua kali pertemuan Buat ngasuh Teman-teman yang ada Di Mulkians Biar Apa ya Mereka ini Kadang kita terlalu sibuk Keluar Tapi kita Justru yang internalnya Kita gak beresin Maka Yang pertama dari Tahsin Kedua Ada Tadabur Ayat Quran Itu juga kita hafalin Ayatnya Segaligus kita Gali hikmah Dari ayat tersebut Nah terus Yang ketiga Yang rutin ya Itu ada Malam Minggu Kajian memang yang Satu sisi Buat Apa sih namanya Biar Teman-teman Dari Di Mulkians ini Bisa belajar menjadi Orang yang menyelenggarakan Acara kajian Bisa belajar menjadi I.O nya Bisa belajar menjadi Orang sound system Jadi mereka semua Yang bergerak Belajar dari situ Sebetulnya Terus Setelah dari situ Baru nanti ada Semacam kayak evaluasi Nah itu juga Termasuk Ketika mereka kumpul Kan itu acara Setiap minggu itu Kan kumpul Semua itu rame Itu kesempatan Anak pribadi Buat Apa Ngasih ke mereka Insight Advice Tentang bagaimana kita Dalam berda'uan Harus istiqomah Gitu-gitu lah Bahasanya Di malam minggu itu Di malam minggu itu Di malam minggu itu Kita langsung loncat sedikit Ke tema entrepreneurship ya Kalau saya lihat kan Seorang Taki Malik ini Jual Kiswah Jalan Terus Sama Beberapa rekan-rekan pejabat Sama tokoh Bahkan Aparat ya Kepolisian Akrab banget gitu loh Maksudnya Kayak Diterima banget Dan It seems Mudah Ini kan ditonton banyak Teman-teman muslim Entrepreneur Podcast ya Kita banyak ditonton oleh teman-teman UMKM Ada gak sih Tips Atau Nasehat Seorang Taki Dalam pergaulan Misalnya kita Dalam bergaul itu Sudut pandang apa Yang harus dibangun Supaya bisa Nyaman Kayak gitu Kan ada pepatah Arab itu Yang menyebutkan Nah seru nih Sepatah Arab Safir Taji di'iwadun Amman tufariquhu Jadi Belan-belan Jadi kita Safir Taji di'iwadun Amman tufariquhu Jadi kata Ini kalau gak salah Perkataan Imam Syafi'i Jadi bersafarlah kamu Berjalanlah kamu Maka kamu akan menemukan Pengganti yang membuat Mungkin bagi kamu kecewa Di tempat yang lain Ya Allah Jadi ketika kita ngerasa Di tempat itu gak nyaman Maka cari tempat yang lain Sedang mengalami kecewaan Yang sedang mengalami Safir Jalan 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 Kemana pun yang kamu mau Kemana pun yang membuat hati kamu nyaman Jadi prinsip saya itu Saya itu pengennya bergaul Dan berteman sama semua orang Karena Yang namanya Punya teman Itu pasti membuat kita Ngerasa hati kita tenang Karena kan sifatnya manusia itu kan Makhluk sosial Dia gak bisa hidup sendiri Dia gak bisa hidup hanya Seorang diri Gak bisa Karena memang dia membutuhkan Seorang teman Nah saya pribadi Bergaul dengan Semua kalangan Anak kecil Terus juga anak-anak Bisa dibilang Masih pelajar Bahkan di Malik Al-Mulkitur Rata-rata masih mahasiswa Mahasiswi Gitu-gitu Bogor ya Bogor Jadi Belajar banget Bahkan emak-emaknya Bapak-bapaknya Jadi saya belajar Untuk bagaimana Bisa merangkul Semua segmentasi Ustadz Karena Dan Gini loh Gak mau ngebatas-batasin Gak mau Karena memang Satu sisi Anak itu dari kecil Memang kebiasaannya Suka ikut Sama teman-teman Jemaah tablik Oh gitu Dari kapan Dari kecil Usia-usia 7 tahun 8 tahun Sebelum anak mondok Nyantri Karena ayah Yang aktif di tablik Enggak sih Memang di masjid Nggak kok rame Orang pake sorban Pake-pake ganti Di Banjarmasin itu Di Banjarmasin Kok bagus ya Saya juga pengen Jadi ulama deh Saya pengen jadi Ustadz deh Gitu-gitu Dari kecil Jadi Memang karakter Usia kemas berapa tuh Ikut kuruc SD 3 tahun 4 tahun Sudah ikut 3 SD 3 SD Kelas 4 SD Itu udah sering-sering ikut Maksudnya belajar gitu Dan terutama kan Kalau misalnya kita ngobrol Sama mereka Otomatis orang dewasa kan Nah maka Saya yang SD itu Belajar untuk bagaimana Caranya Pembicaraan saya Diterima sama mereka Jadi dari kecil Memang sudah dibiasakan Bergaul dengan Karakter-karakter yang Bermacam-macam Karena Setiap orang juga Berbeda-beda Treatmentnya kan Kita treat Ngetreat anak muda Seperti apa Ngetreat anak pelajar Seperti apa Ngetreat orang tua Seperti apa Biar gak baper Nah terus Di kalangan-kalangan Teman-teman mungkin Pejabah Teman-teman dari Mungkin kalangan Aparat Segala macem Ya satu sisi sih Pengen Menggali banyak Pengalaman sih Sebetulnya Sama mereka Karena ada pengalaman Atau Engel yang lain Yang kita gak bisa lihat Maka kita perlu Menggali Pengalaman itu Dari orangnya langsung Jadi saya ketemu Sama teman-teman Dewan Pejabat misalnya Terus mungkin Bupati Atau wali kota Atau misalnya general Ya mereka punya Pengalaman-pengalaman Yang orang gak banyak tau Gitu loh Akhirnya Kita ya sebagai Seorang pendakwa Sebagai seorang santri Belajar mendengar Belajar mendengar Malah dibalik ya Bukan kita nyeramain ya Benar Malah di posisi takih itu Mendengarkan Harus banyak mendengar Gitu kan Karena kalau kita terus Banyak ngomong Bahaya juga Maka memang kita harus Sering-sering banyak mendengar Harus sering-sering banyak Menyimak Jadi Apa yang kita dengar Itulah menjadi Sesuatu yang bisa Kita kembangkan Di masa yang akan datang Dan itu menjadi Advice yang berharga banget Contoh Kemarin saya ketemu Sama general Generalnya Mungkin dia anggap orang Ini kayak gak sholat nih Padahal Kalau kita ngobrol Secara langsung Dia tahu ayat Quran Masya Allah Dia tahu Arti dari ayat itu Dia hafal ayat itu Bahkan saya kaget Ketemu sama beliau Tuduk Beliau Sat Coba buka Surah ini Ayat ini Jadi Ini gender Bukan sih Karena dia tahu Nah itu kan Sesuatu yang memang Kadang kita gak tahu Makanya itulah Perlunya kita berteman Berteman Mendengar Berteman Mendengar Banyak-banyak Melihat Pokoknya Makanya kan kita Di ayat Quran itu Di perintahkan Allah Itu hafala Yaitadab barun Yaitadab barun Hafala Hafala Tasma'un Hafala Pokoknya kita disuruh Mendengar Disuruh berpikir Disuruh Melihat Karena memang Dengan kita seperti itu Secara alam bawah sadar kita Kita akan menjadi pribadi Oh kita harus jadi orang yang lebih lukowo Harus jadi orang yang lebih kona'a Ada orang yang lebih berilmu Daripada kamu Gitu-gitu loh Jadi sebetulnya Dari segi segmentasi juga Taki itu gak ngomong bahwa Saya usaha anak muda ya Enggak Natural aja Ibu-ibu nerima Mama Ngalir aja Jadi Bahkan bisa dibilang Ketika Saya sama teman-teman Anak demulikian Itu Satu sisi Kalau lagi ngajar Ya sebagai guru Tapi kalau lagi keluar Dari masjid Ya udah sebagai teman Ngobrol Diskusi Main biliar Ini juga Bener Mau aneh angkat nih ya Ustadz main biliar Main badminton Main mini soccer Gitu-gitu Jadi ya Hadir gak cerama Tapi ikut main Ikut bergerak bersama mereka Bener Itu saya gak bisa tuh kayak gitu Karena gini Ketika mereka sudah nyaman sama kita Orang itu akan bercerita Sesuatu yang mungkin bagi dia berat Dan itu it happening ya Misalnya waktu anda main biliar Katanya ketemu artis Kemarin gue dengar Kemarin ketemu Kemarin ketemu sama Angga Chandra Angga Chandra Triswaka Ya kalau nonton ya Nanti podcast disini juga gak apa-apa Ketemu di tempat biliar malah kan Ya Maupun mungkin Dan tanda kutip Ada beberapa orang yang bilang Biliar itu gak boleh haram Dari mana haramnya Orang bahkan banyak Teman-teman Kemarin saya ngeliat Ada muftimeng Itu muftimeng Dia pake sorban Pake gamis Dia main biliar tuh Ngasih tau Bahwasannya biliar boleh Yang gak boleh Itu judinya Minumannya Gitu loh Wanitanya Zinanya Zinanya Yang gak boleh Maka Malu bola gini aja Betangkasannya Kan melatih Kecerdasan Melatih strategi Dalam melihat Berfikir Nah kemarin ketemulah Makanya saya tuh Setiap Berangkat ke tempat-tempat Yang menurut bagi orang itu Adalah sesuatu yang seru Saya tuh doa gitu Ya Allah Mudah-mudahan Permanence ini Bukan hanya permanence sia-sia Tapi ada Jalan atau Lahan dakwah saya Untuk bisa ngajak orang Kepada kebaikan Nah akhirnya kemarin Ketemu tuh Sama Bang Angga Chandra Teman-teman nyerape Nanya-nanya tentang ini Gimana ini Komunisat nih Gimana Dan pintu masuknya disitu Coba kalau misalnya Saya suruh Ayo Bang Angga Ke masjid dulu Kemalikan Mulki dulu Belum tentu Tentu Tapi ketika kita Seperti itu Mereka nyaman Sama kita Bahkan dia ngeliat Waktu itu kan pake jeans Pake kaos Itu aja aneh ya Dia ngeliat Ini Ustadz nih Dia bingung gitu Ya itu persepsi sih Keren-keren Dia keren-kerennya Ustadz kayak gini ya Jadi dia ngerasa Eh teman gue nih Gue bisa cerita sama dia Karena Dia nganggap Oh enak nih Bisa diajak ngobrol Bisa dia Ini kayaknya enjoy nih Ini gak bakal menghakimi nih Gitu loh Sampai sebegitunya Mereka memikirkan Jadi sebetulnya pendekatan dakwah itu Yang kemudian Pendekatan Metode dakwah sih Metode dakwah Pendekatan itu yang harus kita kemudian Fikirkan lebih Bener Kita tuh gak ada maksud Ya sorry saya katakan kita Karena kadang-kadang saya juga Ambil toleransi sama teman-teman itu Gak ada maksud ngerusak agama ya Bener Karena kita pengen ngobrol sama mereka Karena kalau mereka ini dibiarin Misalnya Lebih parah Siapapun lah Bener Berada dengan aktivitas yang Sangat begitu Luar biasa padat gitu Dan Adanya Istri dalam kehidupan antum Juga berumah tangga itu Mendukung Men-support Atau Gimana bagi-baginya gitu Banget Istri itu support banget What we call Cheryl ya Cheryl Tapi Kalau anda Manggilnya Cihil Cihil Panggilan saya Panggilan saya Itu ada ayatnya tuh bro Gitu ya Bahwa Yang memberikan nama Adam tuh Di hadis itu adalah Hawa itu adalah Adam ternyata Jadi panggilan Hawa Panggilan Adam itu panggilan sayangnya Hawa Jadi Jadi gini Memberi nama Sebutan khusus bagi perempuan Itu adalah Ajaran dari bapak kita Adam Karena waktu Adam melihat Hawa Setelah tertidur Rusuk Adam diambil Dan Diciptakanlah Hawa Waktu ditanya kamu siapa Himro'ah Cumananya Saya adalah perempuan Dan ketika Ketika Kamu digunakan Kamu untuk apa ada Litas kunu ilaiha Supaya kamu nyaman Nama saya Nah kemudian Jibril datang Itu siapa namanya Maka Adam mengatakan Itu namanya Hawa Panggilan sayang ya Panggilan sayang Jadi Ciel itu udah bener Panggilan sayang Panggilan sayang Cocok Lanjut Jadi Ya dalam Kadang-kadang gini Kalau kita Kalau kita menikah dengan Beda visi Demisi Beda frekuensi Itu kan sulit Tapi Alhamdulillah Memang dari awal Nikah sama dia Punya visi yang sama Punya frekuensi yang sama Akhirnya Dalam dakwah itu Saling support gitu Kalau denger kan Kalau berada Udah dalam Ekosistem dakwah Tapi kan Cheryl katanya Hijrah ya Iya betul Dan itu Ngariknya Waktu nikah Udah ketarik Udah udah Memang dia udah berubah Tapi dalam fase itu Masih Terus memperbaikin diri Artinya dia memang nikah Sama anak itu Waktu itu memang Sudah dalam tahap Dia hijrah Dia sudah pakai hijrah Memutuskan arah Iya betul Karena waktu itu Dia ceritanya Apa namanya Dia pacaran waktu itu Terus pacarnya Bahasanya gini deh Dia pengen nikah Tapi Masih gantung Ditinggalin sama dia Dia serahin semua sama Allah Biar Allah yang Ngasih yang gimana yang terbaik Maka tugas dia waktu itu Cuman Seolah tahajudnya dikencengin 12 roka Itu Makanya Dipertemukan sama Allah Akhirnya Tahun 2020 Sama istri Dengan Visi dan Misi yang sama Maka ketika Sudah berumah tangga Akhirnya yaudah Saling support Saling kayak Apa ya Namanya tuh bahasanya Saling mendukung Ketika kita lagi mungkin Kan kita juga ada Fasa-fasa futur juga Jangan kira Ustadz juga Nggak ada Fasa-fasa futurnya Ada futurnya juga Pasti Dan tempat bicara terdekat Bicara terdekatnya istri Makanya istri Ayo sayang semangat Gini-gini Makanya Nikah tuh enak banget Ketemu di Kaabah Ceritanya gimana sih Di Kaabah Bukan ketemu di Kaabah sih Cuman ketika itu Lagi umroh Ya antum Karena lagi umroh Habis itu Ngaji Dari suhur Sampai asar Nggak pulang ke hotel Iktikaf di Haram Ya ngajilah Pas di pamul tazam Masalah waktu itu Ngaji Ya iseng-iseng doa lah Ya kan Doanya cuma satu Ustadz minta jodoh Ya kan Ya Allah beri hamba jodoh yang terbaik Menurut engkau Ya Allah Udah selesai Habis itu Ya biasa kan aktivitasnya Ada kan Kalau habis ngaji Mungkin buka-buka Instagram Terus Habis itu Ya story-story lah Story-story Di depan Kaabah Terus Di caption story-nya itu Saya bilang Tempat nongkrong terbaik Di dunia itu Adalah nongkrong Di depan Kaabah Itu tempat terbaik Nah caption itu Ternyata mengundang dia Untuk Di play story Yang padahal dia bukan Followernya Ana Replay Replay story Oh Dia bukan Followernya Ana Bang Ustadz Tapi kok bisa dapet story Antum Nah ceritanya ada lagi Yang lain ya Nanti Akhirnya dia balas story itu Masya Allah Udah selesai Dan ternyata Dari situlah Saya ngelihat Ketika saya nge-scroll Apa namanya DM Instagram Kan Yang namanya Posting story Pasti banyak yang balas DM Maka kebuka lah Akunnya dia Akunnya private Tapi ketika itu Ngeliat Cheryl Tolib Wih Arap nih Dengan tolipnya itu Terus Ngeliatan Udah selesai Nah dari situlah Ternyata Ada sisi yang lain Yang membuat Kenapa dia bisa Replay story saya Padahal dia bukan Followernya saya Ternyata Dia punya teman Temannya itu Namanya Kara Kara itu Sudah follow saya Sudah 3 tahun Oh Kara Yang ketemu di Ciaomi ya Oh ya Allah Nah Kara itu Dia nge-fan sama saya Nge-fan Bahkan dia DM berkali-kali Nggak pernah dibuka DMnya Bahkan dia nge-email Nggak pernah dibuka Kok bisa Seorang Cheryl Teman sahabatnya dia Yang dia cuman diceritain Eh kamu jangan Kayak Taki Malik ya Gini-gini Kenapa emang dia Buka aja Instagramnya Nah disitulah Cheryl penasaran Buka akun Instagramnya Saya Terus dia liat Story-story Dia kepo-kepo gitu kan Oh ini Nah ketemu Sama story yang di Pankabai itu Itulah awal mulanya Kenal sama istri Selalu begitu Allah punya skenario Allah punya skenario Akhirnya Si Kara ini kesel banget Karena dia bilang gini Kok bisa sih kamu dibalas sama dia Aku udah DM dia bertahun-tahun Tiga tahun Nggak pernah dibalas sama dia Kayak ada cemburu Atau kesel Tapi senang juga kan Pada akhirnya yaudah Kita kenal mungkin Empat bulan Tiga bulan Karena waktu itu Saya juga nanya-nanya ke Kara kan Gimana karakternya Si Cheryl ini Terus juga bagaimana Pergaulannya dia Terus gimana Kesehariannya Karena kan Kalau kita mau tau Karakter seseorang Harus tanya sahabatnya Jangan tanya orangnya Masa kamu gimana Di sana Akhirnya kita nanya ke dia Oh gini karakternya dia Gini Gini Sudah dapat gambaran Terus juga waktu itu Kita Bahasanya mungkin Saling tukar sifikal Kita Menikahnya mau ngapain Oh jadi sempat bertukar Semacam biodata Kita mau gini Kita mau ini Bismillah nikah Ya Allah Walaupun memang Pernikahannya kita itu Bisa dibilang Pernikahan yang singkat ya Karena waktu itu Lagi covid Oh pas covid Pas covid Kita mikirin Ya gak bisa rame-rame lah Jelas lah Tapi dari satu sisi Plusnya Kita gak perlu Ngurang banyak ya Undangannya gak terlalu banyak Alhamdulillah Saya ngeliat Anda tuh punya tipe Kemana-mana Bawa istri Bawa ibu Selalu Your vision Selalu Karena ada Bahasanya Imunnya Anak pribadi Jadi Apa tuh Imun itu ketika Gimana ya Namanya istri itu Kurota ayun Itu gimana Ngeliat wajahnya itu senang Ngeliat dia senyum itu Kayak bahagia Jadi kita capek itu hilang Capeknya Makanya Ketika lagi dakwah Ketika lagi keliling-keliling Itu harus bawa istri Bawa mana-mana Bawa ibu juga Karena Sorry nih Imun itu juga termasuk Banyak yang Fesah Mataki loh Masih muda-muda Muslimah Begitu Itu juga termasuk Gak apa-apa Biar seru aja podcast kita Termasuk Termasuk ya Jadi adanya Cheryl Membersama Untuk menjaga juga Tapi Cheryl tau gak sih Banyak yang fans sama aku Tau lah Tau kan dia Tapi dia ngerti Oh ngerti Ngerti Tapi ada batasan juga Misalnya Ya kayak Simple-simple lah Misalnya kalau foto Jangan mepet-mepet Ya gitu-gitu Gitu-gitu aja sih Tapi kalau intrek Di DM apa Sebatas follower Dia udah ngerti Dia udah ngerti Dan kita kan Memang dari awal Saling terbuka kan Dan memang di alam sosmed juga Alam sosmed juga Bahkan Ya tadi Maksudnya Ketika kita sudah menikah Itu Kita tuh cerita Aku gini Aku gini Jadi kita Saling membuka Apa ya Bahasa Padahal gak boleh loh itu Membuka Iya bener sih Cuman Buat menerima Untuk acceptance yang lebih Iya bener Atas kesepakatan Kesepakatan Jadi Cheryl cerita Sama-sama cerita Her past Maksudnya saya Apa anak punya banyak salah lo juga kan Cerita yang mungkin yang dulu tuh Iya-iya Terus mungkin dia juga punya cerita Di sisi yang lain Iya-iya Ya artinya Untuk Bukan gimana-gimana sih Biar tahu ada pengalaman Oh ternyata Oh kalau temennya seperti ini Gini Oh gitu loh Gitu aja sih sebetulnya Taki kita sudah diskusi Hampir 40 menit Ada yang menarik Sekarang saya ngeliat Di Instagram Taki Beren nama seder Xiaomi ya Saya seperti PPK nih Yanti Nah ini produknya nih Tapi kita gak seduh sekarang ini Masya Allah Ini produk Xiaomi Menang di kereta api Setahu saya Dan Seorang Taki Tiba-tiba jadi Brenna Basdor Di Xiaomi Brother Boleh View-nya White Ceritanya gimana tuh Ceritanya Masilaan tuh Tapi oke lah Apa yang kemudian Membuat Ya aku kan cuma Memperkenalkan saja Tapi Alhamdulillah Nyambung dengan Teh Dian Kang Yadi Tapi anyway Ini kan Tanda petik Ya Kadang-kadang tokoh itu Harus milih-milih loh Bren Artinya apa yang membuat Seorang Taki Confirm dan Nyaman dengan Xiaomi Kan tentu gak sekedar Uang ya Kalau misalnya Uang ya Kalau produknya gak cocok juga Bener Yang malah Ganjel di hati kan Nah itu Apa yang membuat Taki Intinya sih Bisnis itu kan Bukan hanya Tentang produk Bukan hanya tentang Materi Tapi Satu sisi bisnis itu Ada sisi Silaturahimnya Sisi Persaudaraannya Maka ketika ketemu Sama ownernya Banyak ngobrol-ngobrol Seri-seri Ternyata juga sama dalam Bergerak dalam dakwah juga Orang soleh Orang soleh Masya Allah Jadi itu nilai plus ya Ketika kita mau kerja sama-sama orang Gitu loh Ada value yang cocok Ada value yang cocok gitu sih Kita punya frekuensi yang sama sih Gitu sih Makanya Yaudah Gak pake mikir lama Gak pake istihoroh Langsung aja gitu Langsung aja Ini Xiaomi Teman-teman sekalian Halal traveling ya Muslim halal traveling Jadi kalau teman-teman Ke kereta api Kemana-mana Xiaomi Kalau Xiaomi hari ini Alhamdulillah Sponsor ya Sponsor Alhamdulillah untuk Bawa Ustaz Taki kesini Masya Allah Wasillah Xiaomi Hadir kesini Tadi juga kita Rapat Untuk Bahas-bahas Xiaomi Oke Jadi Brother Taki Anyway Kalau di ujung-ujung podcast kita ini Ini kan Disaksikan oleh beberapa Teman-teman Muslim entrepreneur Kalau misalnya Taki Mau ada Message Yang kemudian Tadi gak sempat Reksplorasi Taki mau Berpesan apa Ya Kalau saya sih Cuman pesen Buat siapapun Yang hari ini Merasa di Posisi Titik terendah Hidupnya dia Gak usah sedih Gak usah Gak usah galau Gak usah yang sampai Prustasi Dengan hidup Karena memang Setiap orang punya fase itu Setiap orang akan melewati fase-fase Dimana dia Mungkin Imannya rendah Titik terendah Atau secara Materi Hidupnya dia Titik terendahnya dia Mungkin hutang Numpuk Segala macam Nah saya itu Berada di posisi itu Waktu saya kecil itu Bagaimana bisa merasakan Yang namanya Makan nasi Cuman Satu centong Dengan garam Dan minyak kurang bekas Nah Gimana Jadi nasi Terus dikasih garam Terus dikasih minyak kurang bekas Waktu Waktu kecil Waktu SD itu masih kerasa Bapak Mau masih berjuang Bahkan Bapak itu Apa namanya Jualan koran Keliling-keliling lampu merah Ya seperti orang lah Maka ketika ngeliat Kayak Ada orang yang dulu Nawarin koran Itu kayak Flashback gitu Ngeliatin Kayak Abi dulu Waktu Berjuang untuk menafak Kayak keluarganya Gitu kan Umi waktu itu Jualan Daster Baju Keliling-keliling Kerumah-kerumah Lagi hamil Lagi hamilnya Anak kedua ya Jadi Direndahin Dia cacimaki Apa namanya Bahkan anak-anaknya Dianggapnya Anak dapat dari mana Gitu-gitu Pokoknya Bahasanya Bisa dibilang Keluarga Banyak yang gak suka Orang-orang pada Cacimaki Banyak di fitnah Kondisi materi Susah Ya kan Tapi ya Orang tuh Mengajarkan kepada Anak-anaknya Bagaimana menjadi Pribadi yang selalu Bersyukur dengan Kestiap keadaan Makanya Ketika kita makan Nasi pakai garam Minyak goreng bekas Itu tuh menjadi Kayak lauk yang spesial Menjadi makanan yang spesial Dan kita punya menu spesial Yang lebih dari itu Kenapa Telur Satu biji telur Dibagi untuk Empat anak Mengalami Mengalami Makanya kalau kita Pak lu udah Tahun hampir Dua ribuan kan Itu anda kan Usia paling Tahun dua ribuan Dua tujuh sekarang Makanya Apa ya bahasanya Orang yang dia Pernah melewati Masa-masa sulit Ketika dia Mungkin di masa kecilnya Atau mungkin di masa Dia hidup berjuangnya Itu Itu dia akan Mudah ketika Dia mengalami Fasa-fasa Apa ya Fasa-fasa yang mungkin Bisa dibilang Itu ujian berat Buat orang lain Tapi bagi dia Enjoy aja Karena sudah melewati Fasa-fasa itu Makan yang kayak gitu Yaudah Enjoy aja Kita yang sekarang mungkin Sudah bisa makan Kan sekarang Maksudnya kita Kita mau makan apa aja Bisa gitu loh Tapi Kalau kita flashback ke belakang Ya kita bakal ngerasain Gimana dulu Orang itu mengajarkan Caranya bersyukur Dengan nasi Dengan garam Dan minyak goreng bekas Itu udah luar biasa banget Ketika Nasi itu panas Terus digumpul-gumpul Jadi bulat Apa Umi nyumapin Abi nyumapin Itu kayak Yaudah kayak nikmat banget Kayak makanan yang paling enak Gitu loh set Kasih garam Kasih garam Sampai minyak goreng bekas Gumpul-gumpul Dikumpul-gumpul Terus diterbang-terbang Ayo nah makan lah Jadi apa ya Bahasanya Bertahun-tahun Melewati fase itu Sudah 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 ngelewatin Fase-fase itu Makanya sekarang Gak ada orang yang hidupnya Dia sukses tuh Instant gak ada Dia pasti akan melewati Fase-fase Ya harus berjuang dulu Harus mati-matian dulu Berdarah-darah dulu Jadi sekarang ini Ramadhan nanti Mau diumrohin Di Jepang nanti dua minggu Sebetulnya Believe it or not ya Iya Tapi yang anda rasakan juga Keberkan Al-Quran Iya bahasanya Iya apa ya Kalau kita Dengar sering kata guru-guru kita Kejar Quran Kejar agama Kejar akhirat dunia akan ikut Itu bener Mudah banget Iya mudah banget Ini kayak Ciaomi datang Iya kan Walaupun datangnya lewat saya Iya bener Masih layak tuh Jadi Bisnis berkembang Datang Datang Bener Terus ada Parter Bertemu sama orang dalam bisnis Kan mudah banget Parter-parter strategis Dihadirkan Didatangkan Disiapkan Ketika memang Orang yang hidupnya dekat sama Allah Dekat sama Quran Dia akan menjadi magnet kebaikan Itu The Living Ayat Hari ini Wahadzah kitabun anzalnahu mubarakun Inilah kitab Yang penuh dengan keberkahan Ya Allah ya Rabbana Taki Malik Thank you Sudah hadir di Podcast The Living Ayat Kami Nobody juga hari ini Insya Allah Semoga sukses Allah Doa Al-Quran Semakin kru Amin Insya Allah Teman-teman Majib nonton Jangan lupa di subscribe Like and share Thank you Thank you Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Terima kasih Sudah menikmati perbincangan kami Dengan Ustadz Aki Malik Jangan lupa di follow Instagram beliau Follow juga Instagram Ciaomi Sponsor yang hari ini Men-sponsori Kehadiran Ustadz Aki Di sini Masya Allah Dan juga kawan-kawan sekalian Saya ucapkan Terima kasih telah menyimak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Um Terima kasih telah menonton